Padahal ini udah di ujung 2020. Ada apa dengan Polygon? Kenapa resi hari sengaja ditinggalkan? Hah! Ini semua morini opini pribadi. Mohon maaf jika kita tidak satu frekuensi. Ya, bicara soal versi terbaru dari MTB-MTB Polygon, kayaknya hampir semua sudah dapat sentuhan pembaharuan. Dan semua saya rasa disambut baik oleh fans setianya. Tapi ada satu yang belum diupdate, yaitu Polygon Race Series. Padahal, secara positioning produk, Race ini merupakan pengisi sebelum naik ke SQ Series. Dan yang pasti, Polygon punya pertimbangan sendiri kenapa belum melakukan upgrade Race Series. Nah, sambil menunggu racenya keluar yang baru, yang entah lebaran kapan, saya coba berandai-andai, kira-kira spek yang enak namun masih rasional untuk diterapkan di Polygon Race terbaru nanti, itu seperti apa? Tanpa bermaksud mendahului LNG Polygon, ini dia Polygon Race 3 tahun 2021-2022 versi GSA. Yang pertama, kita lihat di frame-nya. Untuk frame, masih menggunakan material ALX6061, nggak masalah. Dan secara geometri, sebetulnya udah oke. Tapi, kalau mendapatkan update, itu lebih baik. Dan yang paling penting, itu kabel-kabel dibikin masuk semua. Nggak usah setengah-setengah. Jangan nyisain satu kabel rem sendirian di luar, nanti dia kedinginan. Kasian, kan? Dan, jika sudah mengadopsi head tube yang teper, saya yakin sambutannya bakal lebih positif. Oh iya, jangan lupa grafisnya juga dibikin yang lebih baru, lebih oke, lebih kece. Kita menuju ke fork. Untuk fork-nya tetap menggunakan santur XCM, seperti sebelumnya juga udah cukup. Paling naikin aja travel-nya jadi 120mm. Dan itu dikasih fitur lockout lah. Jangan lupa ya. Oke lah, nggak usah pakai QR Boost. QR biasa juga udah cukup. Kita menurut ke tengah. Untuk rear shock, masih oke lah mempertahankan dari seri sebelumnya, yaitu pakai dari exa foam dengan panjang A2A 190mm. Rem. Breakset-nya masih oke sama dengan yang sebelumnya, yaitu pakai tektro M275 dengan rotor 160mm. Paling itu, kabar rem belakangnya itu dimasukin ke dalam frame. Untuk shifter boleh deh pakai altus, tapi mau request nih, naikin jadi 2x9 speed. Jadi buat FD dan RLD full altus aja itu nggak apa-apa, tapi naikin jadi 9 speed aja ya. Biar nggak ketinggalan kayak temen-temen ya. Untuk crank, bottom bracket, pedal masih oke lah pakai yang biasa-biasa aja. Tapi untuk penggunaan part dari NTT sebaiknya masih dipertahankan, seperti untuk stem, handlebar, seatpost, dan saddle. Beralih ke Welset, masih oke lah jika Polygon tetap menggunakan ban dari Deli ukuran 27,5, tapi lebarnya tambahin lah jadi 220mm. Jadi kalau di highlight apa aja yang diupdate, yaitu pertama frame dalam hal ini dibikin full in rackable, dan akan lebih baik jika geometrinya juga berubah. Kemudian menggunakan headtube taper, dan jangan lupa grafisnya pun dibikin lebih oke. Yang kedua itu speed, dinaikin jadi 2x9 speed. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, itu ban. Tambahin lebarnya jadi 220mm. Mungkin 3 poin itu aja yang di highlight, karena kalau kita minta lebih takutnya harga jualnya akan lebih mahal lagi nantinya. Ya, karena dari semua rubah yang diharapkan, kami harap harganya masih rasional nih. Masih bermain di angka 6 jutaan. Ya, 6,2, 6,4 lah itu masih oke. Tapi ya balik lagi, itu hanya harapan, atau perkiraan kami yang pasti belum tentu sama dengan semua orang, termasuk juga dari pihak Polygon. Ini hanya suara hati gue ser yang mengharapkan ada penyegaran dari brand kesayangannya, terhadap MTB fullsus kelas menengahnya, yang mencoba nabung buat D5 tapi gak nyampe-nyampe. Masya Allah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan baiknya, speknya itu seperti apa, silahkan curahkan di kolom komentar. Semoga tahun depan ada kabar terbaru dari Polygon untuk melakukan update race seriesnya. Atau malah diskontinue. Waduh. Oke, kita tunggu aja. Sampai jumpa. Salam, gue S.A. Sampai jumpa.